Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih kabarnya Pemirsa Hasana Nah kali ini Kita mau ngobrol sama Kak Aini Soal masalah sehari-hari nih Nah hari ini Aku pengen nanya nih Kak soal LDR Kan sekarang tuh udah banyak Pasangan suami istri, ya udah Lumrah lah di masyarakat pasangan suami istri Yang LDRan karena kerjaan Misalnya kayak temenku nih Dia kerja di Jakarta Istrinya ditinggal di Kota lain gitu Dan mungkin baru bisa ketemu Ya berapa bulan sekali gitu kan Atau mungkin sebulan sekali Cuman masalahnya Di masa pandemi kayak gini kan Keluar masuk kota kan terbatas banget Gak mudah gitu Susah Nah temenku ini mungkin juga udah Berbulan-bulan belum ketemu istrinya Nah otomatis kan dari segi Pemenuhan hak dan kewajiban Jadi gak sempurna dong Dari apa pemberian Nafkah materi lah Batin dan sebagainya Nah kalau kayak gitu gimana Kak? Ya Jadi untuk LDR ya Selama masing-masing Atas izin bersama Antar al-Bin Saling-saling Di Meridui Suami Ridho Untuk tidak dibersama oleh istri Karena harus LDR Istri juga Ridho Untuk tidak dibersama oleh suami Karena adalah kendala seperti itu Ya silahkan-silahkan saja Tapi ada beberapa konsekuensi hukum ya Yang pertama Bahwa jika LDR tersebut Dilakukan atas Kerintuan keduanya Maka istri tetap Berhak untuk Dinafkahi secara lahir Dan Nafkah secara batin juga Bukan dalam artian Nafkah secara Jima Gitu bukan Karena tidak mungkin dilakukan ya Tapi nafkah batin Yang berikutnya adalah Istri diperhatikan Ya Tetap menjaga komunikasi Tetap merasa Dilindungi Tetap merasa Dijaga kepercayaannya Dan lain sebagainya Terus yang kedua Konsekuensi selain Nafkah Lahir dan batin tadi Konsekuensi bahwa Selama apapun Mereka LDR Selama apapun Suami itu Meninggalkan Istrinya Karena untuk mencari pekerjaan Atau kuliah Dan lain sebagainya Selama apapun Tidak akan pernah Terjadi Perceraian diantara mereka Ya walaupun misalnya Suaminya gak pulang-pulang Lima kali puasa Lima kali lebaran Atau 14 tahun lamanya Seperti Sidul dan Sarah gitu Kayak di film gitu kan Itu gak terjadi Perceraian Selama apa? Selama suami Tidak menjatuhkan talak Tapi kan katanya Ada batas Empat bulan Ya Itu nanti di poin berikutnya Oke Selama si suami itu Tidak menjatuhkan talak Kepada istrinya Atau istrinya Tidak mengadukan Perkaranya ke Hakim Pengadilan agama Tidak ada gugatan Dan lain sebagainya Ya berarti Tidak terjadi Perceraian dong Kemudian poin yang ketiga Bahwa Seorang suami Itu harus Pengertian juga Pada istrinya Agar tidak terlalu lama Mereka itu LDRan Gitu Karena Banyak sekali efek buruk ya Terkait LDRB itu Misalnya ya Perselingkuhan lah Atau Khawatir terjadi adanya Perzinaan Dan lain sebagainya Maka untuk menghindari Ini Para ulama itu Memberikan batasan Maksimal Berapa lama sih Sebetulnya Seorang suami itu Boleh meninggalkan Istrinya Kalau di zaman Umar Memang tadi ya disebutkan Empat bulan Hasil surveinya Hafsah ya Ketika Umar Minta tolong Hafsah Tolong dong Tanyain semua Sahabiyah Berapa lama sih Mereka maksimal Bisa ditinggal oleh Para suami Dan ternyata Rata-rata Mereka menjawab Maksimal Empat bulan Lamanya Maka pada saat itu Umar meminta Kepada semua mujahidin Yang berperang Berpulan-bulan Kalau udah empat bulan Selesai gak selesai Perang pulang Di rolling Begitu Yang berdagang Keluar kota Keluar Madinah Dan lain sebagainya Itu juga Dikasih batasan Sama Umar Pokoknya empat bulan Udah sampai di Madinah lagi ya Kalian tuh punya istri Ya Karena Nabi sendiri kan Juga mengatakan Innaliza uji ke Alei kehak kan Sesungguhnya Bagi istri kalian itu Istri kalian itu Punya hak Atas kalian itu Untuk dinafkahi Secara batin Untuk dibersamai Dan lain sebagainya Dan di Indonesia Di Sigo Tahlik ya Biasanya setelah Selesai ijab kobol Biasanya Seorang suami kan Baca Sigo Tahlik Jika saya meninggalkan Istri saya Dua tahun lamanya Berturut-turut Istri saya tidak ridho Lalu mengadukan perkaranya Ke pengadilan agama Pengadilan agama Menyetuju Dan lain sebagainya Maka jatuhlah Talak satu Gupadanya ya Tapi syaratnya kan Istrinya harus tidak ridho Terus harus Ke pengadilan agama Pengadilan agama Harus Menyetujui Jadi enggak otomatis Suaminya tuh Jadi TKI di luar negeri Dua tahun enggak pulang-pulang Terus jatuh talak Itu enggak Berarti selama masih aman-aman aja Kondisinya ya Iya Enggak Enggak apa-apa gitu ya Selama istrinya itu ridho Enggak ada masalah Yang jadi masalah Kalau istrinya tidak ridho Mengadukan pengadilan agama Pengadilan agama merespon Dan lain sebagainya Ternyata Menjatuhkan talak Dan lain sebagainya Baru itu jadi masalah Gitu Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya